Antri mungkin suka dukanya seperti apa sih? Udah 9 tahun ya? Berapa tahun mas? Kalau gak salah 9 tahun nih, udah 9 tahun menikah sama Tantri. Atau lebih sih itu? Antri, iya 10 tahun. Oh iya 10 tahun menikah sama Tantri. Suka dukanya seperti apa sih? Suka dukanya ya. Ya seperti semak jembatan yang lain. Bahwa kita, saya kan kenal dia. Saya dari kampung. Apalagi saya, saya mulai dari, bukan nol lagi dari minus. Jadi sesuatu yang dimulai dengan tumbuh bareng itu ternyata lebih nikmat. Ketimbang sudah punya apapun, terus bingung gak nanggai. Happy-nya adalah adalah wanita yang mau diajak berjuang. Sekalipun beras mahal tetap mau berjuang. Mungkin pernah ada perjuangan apa mas? Perjuangannya seperti apa maksudnya? Untuk sampai menikah dengan Mbak Tantri. Perjuangan. Anak sekarang bilangnya sefrekuensi katanya. Dia jodoh itu kadang. Jorok ya mas, tembunya dimana. Kita lama sama siapa, tembunya siapa. Itu misteri makanya. Mbak Tantri itu ditangan Tuhan. Ditangan mertua juga sih kalau gak setuju. Tapi, ya senangnya adalah saya punya wanita yang mau naik, mau turun. Kita bareng-bareng. Dari, dari apa ya. Karena selama senikmatnya, namanya rumah tangga itu kan, rumah tangga naik tangganya perlahan-lahan. Konsep itu? Jadi, makanya saya sama istri sering share di sosial media gitu. Bukan untuk menurut, kadang untuk merefleksi apa yang sudah kita lalui. Dari sosial media itu sebenarnya kita ketahuan. Dari tahun nikah. Dari tahun nikah kita punya ini ya. Dari tahun ini punya ini ya, tahun ini. Di sosial media kita punya. Kalau di, mungkin di handphone, mungkin udah jadi masuk ke harbis gitu. Tapi kalau di sosial media, ada yang kalian lihat. Pencapaian-pencapaian, itu membahagiakan. Punya anak. Kita berdua, musisi. Kesimpulan, sekalian terumur nih. Anakku baru ngeluarin single. Anakku, anakku, akarap, punya lagu baru. Kita pas melihat. Kita hampir nangis tuh, pas dia rekaman. Kenapa? Karena Mas Adhan, ini anak dulu. Kapan lahirnya kok sekarang sudah bisa nyanyi? Dan dia minta sendiri. Mas Ada, kalau nggak salah, saya sempat baca pemberitaan. Mas Ada sempat jual TV dan gadaian motor buat pakaian Mbak Tantri. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Nah, itu cerita dulu. Cerita dulu ya? Ini nggak malu untuk mengakui, memang dia. Kondisinya memang sepertinya Mas, sampai akhirnya harus jual TV, jadi motor. Ya, memang perjuangan saat itu di Jakarta. Oke. Dan Mbak Tantri saat itu udah jadi rockstar. Jadi jadi rockstar. Ternyata cerita di FTV, ternyata nggak bohongan. Jadi memang, saya waktu itu kan jadi band openingnya ya. Mbak Tantri saat itu udah jadi rockstar di Madiun. Ketemunya satu hari, setelah itu kita nggak tahu, nggak jadian nggak apa, 3 bulan langsung jadian ya. Terus uang distan satu tahun setengah kan, terus saya di Jakarta akhirnya memutuskan bidang. Ya itu kita mulai. Nah, perjuangan yang paling susut, sulit saat ini. Saat, saat kondisi nggak ada. Katanya kan bidang wanita diusir seketika laki-laki ke hatinya. Saya mau terusin ini, tapi nggak jadi. Nggak apa, Mas, kita anggun. Tapi waktu itu seberapa susah sih buat meluruhkan hatinya Mbak Tantri, apalagi Mbak Tantri waktu itu udah cukup dikenal masyarakat, sama kotak? Zaman sekarang pun yang sulit itu adalah mendapat orang lain. Kadang rumah tangga itu yang ngejalanin dong, yang komentar banyak. Tangga, betizen, ya sekarang. Tapi kan kebahagiaan itu letaknya di dalam sini, ya. Dan nggak ada tolak ukurnya. Dan saat itu saya ngerasa bahwa, misalnya seorang Tantri, saya bilang waktu itu dia rockstar yang mangung dimanapun, sampai waktu itu ada cerita bahwa, saya ngekos di Jakarta tiga kali tiga. Nonton aku ya, dia nggak tahu. Saya ngekos di sana, menumpang, seterusnya. Nonton aku ya, iya. Saya nonton di pos atam. Saya nonton di pos atam, pakai sandal jukit, saya ingat banget, cinta. Dia bilang, gimana? Iya, aku nonton bagus banget. Di sana, di TV, saya nonton. Terus dia datang, Pak, dia, kok bising banget? Kamu di mana sih? Saya cerita, saya di pos atam. Loh, kalau aku tahu nih, pasti kamu nggak punya TV, gini-gini. Akhirnya dia nyamperin. Setelah keluar manung di TV, dia nyamperin. Sampai mobil jemputannya itu nggak bisa masuk dan. Saya keluar, dan saat panggil melulu-melulu, ini pasti di TV. Dan saat itu, cerita FTV itu nggak cuma di beneran. Serta dia mau menemani saya, saya justru waktu itu sangat aman. Apa yang sedar di dari saya. Jadi, jadi, apa ya, sangat, sangat, sangat menghargai lah perjuangan dia mau. Tidak mengisi orang lain. Berarti secara langsung dulu perjuangannya, kayak kisah di FTV dulu ya, Mas. Sebelum menikah sama Tantri. Saya bilang sama dia, waktu itu, kalau kamu lagi, seneng-seneng, silahkan sama yang lain nggak apa-apa. Teman-teman mau. Tapi kalau kamu lagi susah, wajib sama aku. Kenapa tuh? Orang-orang tidak tahu, bahwa waktu hidup dengan rockstar, ketika dia nampus make up di belakang, bebannya sepa-sepa. Sebenarnya, menjatuh, dan sepa-macam. Jadi, saat itu, dia butuh seorang teman. Dan alhamdulillah, saya bisa jadi seorang teman. Jadi, mungkin itu yang bikin, akhirnya kita berjodoh, karena mengerti yang tidak dia katakan. Mungkin. terima kasih.